Terima kasih telah menonton Dalam bahasa Inggris anjing tanah disebut molekriket, jangkriktikus mondok, dalam bahasa Jawa disebut orong-orong, dalam bahasa Sunda disebut gaang, dalam bahasa Toba disebut singke Anjing tanah, orong-orong, memiliki ukuran tubuh sedang, hidup di dalam tanah, warnanya coklat hingga gelap, tubuhnya ditutupi dengan kulit yang tebal sebagai pelindung Memiliki sepasang tungkai depan yang termodifikasi berbentuk cangkul dan berfungsi untuk berenang dan menggali tanah Anjing tanah muda memiliki sepasang sayap yang pendek Dalam musim kawin serangga ini dapat terbang hingga 8 km Pada musim kawin, serangga tanah ini dapat mengeluarkan suara melalui mekanisme mirip jangkrik dengan organ stridulasi Suaranya monoton, tanpa jeda, melengking dan mengganggu pendengaran Bersuara di mulut lubang persembunyiannya, liang Jika didekati atau merasa ada yang mengganggu, ia akan berhenti bersuara dan bersuara kembali ketika sudah merasa aman Terima kasih telah menonton!